selamat menikmati 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 penyanyi sekaligus anggota DPR ini selamat menikmati 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 Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Keberuntungan Mulan Jamilah saat umrah Pada unggahan berikutnya Mulan Jamilah merasakan keberuntungan yang sangat berkesan untuknya Kisah harum yang tak pernah terlupakan Bagaimana beruntungnya grup kami menjadi grup paling dulu yang sampai ke Rautoh Dan betapa beruntungnya aku adalah orang pertama Yang bisa sholat di sebelah makam Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam tulisnya Waduh Mantap lah harus juga ini Untuk bisa menjadi yang pertama masuk ke area Di dalam masjid Nabawi tersebut Mulan dan rombongan harus berusaha ekstra Namun pada akhirnya usaha mereka terbayarkan Kita semua harus berlari-lari Ba'dah sholat sunah Kobliyah subuh Pindah lokasi mendekati Rautoh Dan ba'dah sholat subuh berlari lagi mendekati Rautoh Setelah gate dibuka Lari lagi ke gate Rautoh Rasanya nikmat campur aduk Kayak orang jatuh cinta Mau ketemu pacarnya Dan jangan lupa doa juga Salawatnya Gak boleh putus tulisnya Ini ada apa ini Gara-gara foto ini Mulan Jamila dibilang gak bisa baca Kita yang enteng-enteng dulu ya Nanti habis itu kita ngomong politik Sebenarnya kita cari dana Silahkan bagi yang mau memberikan donate-nya Donasinya ya Di judul live streaming ini ada Nomor rekening Bank Syariah Bank Syariah Nomornya 1012-656781 Masjid ini sudah dibangun mulai 2 Agustus ya 2021 Hari ke 301 Hari ini ya berhenti nyambung lagi Berhenti nyambung lagi Di atas Dibangun di atas tanah wakaf ya Tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta Di Pokor Apa ini Tempo Gara-gara foto ini Mulan Jamila dibilang gak bisa baca Kok bisa Mulan Jamila bersama suaminya Ahmad Dhani Dan kedua anaknya saat berwisata Foto Instagram At Ahmad Dhani Official Tempo ini bikin berita kayak apa Tempo.co Mulan Jamila dan suaminya Ahmad Dhani kembali menjadi bulan-bulanan netizen penyebabnya unggahan Foto keluarga di akun Instagram Ahmad Dhani Sabtu 19 September 2020 Ini berita lama Berita lama Pada foto itu Pada foto itu Dhani Mulan Safia dan Ali berfoto di sudut pagar yang langsung berhadapan dengan pemenangan lanskap penggunungan di Bandung What a wonderful Tulis jadi melengkap pengungan di bandungan yang menarik Yang menarik balkon yang langsung berhadapan dengan jurang itu ditulis larangan bersandar lantaran berbahaya Ada dua kertas bertuliskan di larangan bersandar yang ditempel di pagar kayu dari kayu itu Tapi di foto itu posisi badan mulan menunjukkan ia bersandar ke pojok balkon Dan tangannya memegang pagar tersebut Ada pun Dan yang berada di belakang Posisi badannya tidak memperlihatkan bertumpu Pada pagar balkon Di lantaran bersandar Malah foto bersandar gitu ya Terus Ini Mulan gak main Oh di PPR Ini sebenarnya mengingatkan pasangan kini total memiliki tujuan itu Dibilangin Dibilangin jangan bersandar Dilarang bersandar Berani tulis Bukan Bukan Langsung Segitu Kedilo tulisannya Masa gak Lihat Tulis Oh Anggota Dara Bantu Dari 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 Badal Umrah Dan Badal Haji Begini Pengertiannya Berarti Enteng 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 Ini sudah Sudah Tentang Ini Sudah Ya Apa Di Clues Ini Clues Lagi Apa Ini Anak Pengurus GP Ansor Dihajar Maria Dan Di Pergeram Biadab Kau Sama Pengadilan Orang mati Menjadi syahid Suhada dibunuh Tidak ada yang bilang Tindakan pembunuh itu biadab Tidak ada Harusnya kan Pak Mabut ngomong Tindakan pembunuh Nama orang itu adalah biadab Rumahnya ibunya dikepung Tindakan penghubungan terhadap rumah ibu saya Biadab Ngepung ibunya tidak di apa-apa Cuma rumahnya dikepung biadab Tapi waktu tanggal 4 Desember Eh 4 Desember 7 Desember Anggota Front Pembunuh Islam yang 6 itu disiksa Dibunuh Di kilometer 50 Tidak ada yang Nyenguk rumah korban Dari rumah negara Padahal yang bunuh negara Polisi Polda Metro Jaya Menko Polhukam bilang Tidak pernah bilang Tindakan pembunuhan itu biadab Jadi memang pemerintah itu tidak adil Apalah Apalah gini Mahfud Mahfud tak persoalkan Ayah Mahfud Ngomong opaya Terserah dia Semua mau dia Terjual sejarah membuktikan Siapa Mahfud itu sebenarnya Ini kan Mahfud Dan Kiai NU Jatim Dan Jateng Tirakat Untuk Anies Itu di Kompas Di Tempo Berikan dukungan ke Anies Baswedan Puluhan Kiai NU Gelar Tirakat Untuk Halau Detik News Tidak menyelesaikan tugasnya Selama lima tahun Ikut ajakan Prabowo Untuk jadi wakil presiden Prabowo Tahun 2019 Padahal dia harusnya terikat Untuk menyelesaikan janji Sebagai wakil gubernur Five years Itu Tapi Anies Baswedan Beda Ditawari Sebelumnya kan Sebelum pesan ditawari Jadi wakil presidennya Prabowo Bertarung Berjuang Bersama Melawat Petahana Prabowo Anies gak mau Karena dia terikat Janjinya Menyelesaikan Jadi gubernur Selama Lima tahun Ya untuk penonton Sekalian silahkan Kalau mau donasi Untuk masjid Pembangunan masjid 6 Syuhada ya Nomor rekeningnya 1012 6567 18 Terima kasih sebelumnya Yang membana Masjid dan nilah Kata Rasulullah Siapa Yang membangun masjid Karena Allah Banallahulahu filjan Namun selama kah Allah pasti membangun Sebuah rumah Bagi dia Hadis riwayat muslim Dan masjid ini Sudah Pembangunan ini Sudah mencapai Hari ke 301 Sejak Mulai direncanakan Atau dicanangkan Tanggal 2 Agustus 2021 Satu setengah tahun Yang lalu Eh satu setengah tahun Iya Dan sudah Menghabiskan dana 300 juta rupiah Perlu 200 juta lagi Insya Allah Lantai 2 Selesai Dengan Genteng Apa disanggak oleh Oleh Bajaringan ya Di atas Lantai 2 itu Sudah terpasang 11 Tiang setinggi Masing-masing 5 meter Masih perlu 3 tiang lagi Sebelum Begesting Begesting Gantung itu Dicor Dan mengikat Ujung-ujung Tiang Lantai 2 Dan tidak Dat Lantai 2 itu Eh lantai Iya atapnya Tapi Langsung nanti Dikasih Bajaringan Dan Genteng Jatiwangi 3000 Buah Sumbangan dari Ibu Haja Nima Dan Jakarta Dan Ibu Haja Zaitun Di Amsterdam Di Amsterdam Belanda Sudah dikirim ya Jatiwangi Bagus Silahkan Ditransfer Ke 1012 6567 Dan 81 Ini ada Usul Duetkan Lagi Anies Baswedan Sendia Ke Undung PKS Sebut Bisa Diberhitungkan Jumat 24 Februari Oleh Rahmat Dan Edwin Firdaus Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Atau PKS Abu Batara Habsi Mengaku Hingga Saat ini Partai Belum Memikirkan Siapa Sosok Yang Tepat Menjadi Calon Wakil Presid Atau Jawa Pres Untuk Menampingi Anies Ya Udah Ahai Ajalah Mengantur Bismillahirrahmanirrahim PKS Kata Habib Abu Bakaran Al-Habsi Mengikuti Jejak Nasdem Dan Partai Demokrat Yang Menyerahkan Pemilihan Bakal Jawa Pres Keperni Anies Meski Begitu Diakunya PKS memiliki pandangan kriteria sosok yang tepat untuk menjadi pendamping mantan gubernur Bismillahirrahmanirrahim goyangnya sopan makannya bersiaran siaran si Ayo siaran si cokmangan mungkin Cawapres itu harus punya keahlian-keahlian apakah itu ekonomi apakah mengerti tentang Indonesia ke depan atau bahkan menurut dia semua kandidat Cawapres yang saat ini tentu masuk pertimbangan termasuk nama Sandiaga Uno janganlah Candiaga Uno jangan integritasnya rapuh dia masuk istana gak bilang-bilang yang dukung dia mak-mak itu jutaan loh suaranya 60 juta yang mendukung Prabowo kita dukung Prabowo dan Sandi itu kan bukan kenapa-apa karena istimah ulama karena percaya sama ulama itu dia gak kepilih kalah sama Jokowi dengan segala kontroversinya termasuk KMK kalah eh masuk istana itu orang dua walakalam walasalam gak bilang-bilang mengecewakan banyak orang malam walasalam malam walasalam malam walasalam kalau siaran kalau ambil makan ini gak putin ya lali lali rek waklu misi tuwa us 62 gampang lali banyak dosa gampang lupa semua diperhitungkan kata Abu Bakar Alpsi calon-calon yang ada kami berhitungkan apakah itu Sandi apakah siapun yang cocok dengan Presiden janganlah Anies Baswedan padahal depil kada DKI 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno dan berhasil menang namun Sandiaga mundur karena menjadi cawapres di Pilipres 2019 beberapa nama yang mencuat sebagai cawapres Anies seperti Agus Sari Murti Yudhoyono atau Haye memang diajukan oleh Partai Demokrat juga nama mantan Gubernur Jawa Barat yang politisi PKS Ahmad Heriawan atau Aher juga diusulkan nama Gubernur Jawa Tibur Indah Hovifah Hovifah dari para wansa ah janganlah indah kalau perempuan kayaknya gak ada laki-laki aja sih pemimpin Arrijalu Kowamuna Alanisa maksudnya banyak yang laki wahayin daripada Hovifah ya mending ahayin daripada akhir ya ahayin orang PKS marah daripada saya enggak lah kemarin waktu ulang tahun mama hari Selasa 22 Februari kemarin sekarang gak berapa sih iya selosok mesti bisa ikut BKMT Badang Kontak Majelis Taklim seluruh Indonesia ngumpul di Istora Senayan ada disitu ternyata tamu undangan yang kepanggung 5 buku karya dari BKMT Anies Baswedan sebelahnya Anies Ahaye sebelahnya ini kan berarti kan kemestrinya udah dapet tuh ya orang mama udah liat seluruh Indonesia seluruh dunia udah liat dia bersama Ahaye Anies Baswedan kemarin Selasa Rebu Kemis Jumat Sabtu Minggu 5 hari yang lalu berarti tanggal Piro sekarang tanggal berapa sih ini tanggal Piro tanggal 26 21 berarti 21 April selosok masya Allah halaman kedua apa halaman kedua kritik PKS soal isyarat capres apa pujian Jokowi Anies Ahaye makin menjauh dari ganjar Ahok hasil voting FIFA apa maksudnya kita klik Anies Ahaye makin menjauh dari ganjar Ahok Ahok ngapain Ahok penista agama mantan narapidanas gak cocok jadi politisi level nasional mulutnya kotor ya kepemimpinannya diberbasiskan rasa takut sehingga orang tunduk patuh itu bukan karena kerelaan tapi karena ketakutan dipecat oleh Ahok itu jaman gubernur gitu ngomongnya kasar ngomongnya kotor kalau kesekeras kotor-kotor segala macam diomongin Agus Rahmat dari mana FIFA dot nah ini ini AHI ini Anies Anies Baswedan berbincang dengan ketua umum demokrat AHI FIFA politik duet pasangan capres-capres Anies Baswedan Agus dari Murti Yudhoyono masih berada di puncak hasil voting FIFA semakin menjauh meninggalkan duit ganjar Pranomo Pranomo Banja Basuki Cahe Purnama pada urutan kedua selesai suara yang sebelumnya dekat kini makin menjauh hingga selesainya mencapai 1160 suara oh mana tabel-tabelnya statistiknya mana harusnya harusnya ada tabulasi gitu loh bersama mau tidur dulu mohon maaf lahir batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati